Dan nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna, kecuali nabi dan rasul yang punya sifat ma'sub, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dari balir sampai sekarang jumatan yang tidak pernah salah pandangannya, tidak pernah keliru bicaranya, tidak pernah salah mendengarnya, mustahil. Ustadz, seustad-ustadnya, kiai sekiayi-kiayinya, pasti pernah salah. Jadi kalau Anda ingin mencari kesalahan seorang ustadz, ya pasti ditemukan sepanjang dia manusia. Kiai demikian, habib demikian, sepanjang manusia, sepanjang bukan nabi dan rasul. Siapapun, mau pejabat, mau rakyat, mau birokrat, siapapun, pasti ada potensi untuk berbuat salah sepanjang kita masih hidup, dan sepanjang setannya juga menunaikan tugasnya untuk menggoda manusia. Nah, Allah yang punya sifat rahman dan rahim, sebagai penutup bagian dari khutbah ini, menginginkan dalam situasi itu pun tetap melindungi kita. Tetap menjaga kita. Karena Allah pun mendeklarasikan, Engkau bisa menggoda, tapi aku pun membentengi hambaku dari godaanmu itu. Maka kesempatan diberikan oleh Allah, supaya kita menyadari kekeliruan itu, mengoreksinya, dan kembali kepada jalan kemuliaan. Tidak ada manusia yang tidak salah, selain nabi dan rasul. Tapi diberi kesempatan oleh Allah dari kesalahan itu, kembali menjadi soleh. Saudara, bila kita mengoreksi yang salah, menjadi soleh, tidak baik, menjadi baik, maka kebaikan yang dihasilkan dari sifat korektif dari yang tidak baik, itu disebut birun namanya. Birun. Bila itu melekat pada diri kita, kembali jadi baik, birunnya nempel dalam diri kita, jadi baik lagi, maka berubah menjadi mabrurun. Maka dilatihlah setidaknya dalam ritual setahun sekali. Belajar. Kontemplasi apa selamanya saya akan jadi seperti yang tidak baik ini. Kata-kata kotor, senang, mencelah orang pikiran yang tidak bagus, mendengar yang tidak baik. Sementara saya sadar saya pulang akan menghadap Allah. Nanti dikumpulkan di Padang Arofah, maka dibawa ke miniatur kehidupan orang kumpul semua sama. Mau pejabat, mau rakyat, mau punya kedudukan, mau tidak, pakaiannya sama, ritualnya serupa. Deklarasi kesetaraan. Bahkan sebelum PBB deklarasi, sebelum ada terbentuk banyak negara Islam, sudah memperkenalkan kesetaraan. Tapi dalam kesetaraan itu ada rendungan. Apakah akan begini selamanya? Sementara kita akan pulang kepada Allah. Aku enggak malu pulang dengan status sebagai pencuri, pulang dengan status sebagai koruptor, pulang dengan status sebagai pencela, pulang dengan status sebagai penyogok. Apa enggak malu diviralkan di alam akhirat nanti? Pulang koruptor, pulang penyogok, pulang pezina, pulang penipu. Datanya dibuka, semua enggak bisa bohong, lihat. Apa enggak malu? Maka direnungi itu di Arafah itu. Taubat dia, kenali dirinya. Tahu kemana ia berkehidupan, kemana ia berakhir, kemana ia pulang. Setelah itu dia bertekad, dia zikir. Dari Arafah pergi ke Musdalifah. Fa'idha afadtum min Arafati, fa'adkurullaha indal mash'adil haram. Dia bawa zikirnya, dia bertekad, dia akan lempari itu sifat-sifat buruknya. Yang ada dalam tubuhnya dulu. Karena tiga yang mempengaruhi dia menjadi tidak baik. Dirinya yang tidak bisa mengontrol nafsunya. Faktor lingkungan sekitar yang dekat. Lalu yang ketiga lingkungan jauh. Terdekatnya disebut akabah dalam diri. Lingkungan sekitaran disebut ustah. Yang jauh disebut dengan ula. Maka yang pertama dia lakukan, lempari dulu sifat yang tak baik dalam dirinya. Maka catatan di Arafah, dia bawa ke Musdalifah, dia bawa tujuh kerikil di situ. Dia datang ke Jawa Maret, dia lempari. Bismillah, Allahu Akbar, lontar. Sifat kurang baiknya. Oh ini diri saya. Yang tak bisa mengontrol nafsu sering celah orang. Bismillah, Allahu Akbar. Lontar dia nangis. Karena yang dilontar sifat buruknya. Ritualnya demikian. Dua, lontar. Tiga, lontar. Sampai ujung kepala, sampai kaki. Setelah dia melontar, dia menghadap ke arah Qiblat. Lalu dia berkomitmen. Inni wajah tu, wajhia lil ladhi fatara samawati wal ardu halifan musliman, wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil anamin. La syarikana. Wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin, wa ana awalil muslimin. Ya Allah. Detik inilah aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepada engkau penguasa semesta. Ada orang-orang berkata, Tuhan itu alam semesta. Maka Allah lebih detil lewat Rasul yang disampaikan, Akulah penguasa alam semesta itu. Ada sering orang berkata, karena dia sulit menemukan Tuhan, dia katakan semesta begini, alam semesta memberikan hukum. Saudara, Allah langsung mengatakan, Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kalau engkau masih bingung, akulah Tuhan yang merawat dan mencipta semesta itu. Maka Nabi mengajarkan, Aku pasrahkan ya Allah diriku kepada engkau penguasa semesta. Bilapun selama ini aku sholat. Aku beribadah. Aku hidup ya Allah. Dan kalaupun aku wafat sampai detik ini, aku menyadari aku banyak salah. Maka aku bertobat dan berjanji tidak akan menyimpang lagi. Kalau engkau beri aku kesempatan hidup setelah ini, aku berjanji akan menjadi muslim yang lebih baik. Lagi mulai detik ini. Lagi setelah itu dia merenung lagi, ada yang belum selesai. Maka dia pergi ke Muna. Kita kenal dengan Mina. Dia renungkan apa nih? Karena pengaruh teman, catat oleh dia. Oh ini saya gak bagus, karena gaulnya gak baik di sini. Karena pengaruh tempat baru, dia bertugas, bertemu lingkungan baru, ulah. Maka dia balik lagi. Sehari, renungkan lagi dua hari. Dia merasa bagus, selesai. Tawaf ifadah, terdahulukan oleh dia, selesai, tuntas, tuntas hajinya. Dia merasa kurang sempurna, sampai hari ketiga. Nafar akhir. Apa kesimpulannya? Jika dia sudah menilai dirinya, takwanya sudah balik. Jadi intinya takwa lagi. Takwa lagi. Itulah sebabnya, bekal haji pun dari bekal takwa, pulang takwa. Dimana ditemukan statement bekalnya, Al-Baqarah 197. Haji itu ditentukan waktunya, sudah viral diketahui, persiapan sampai puncaknya. Jika Anda komitmen bersiap haji, maka siapkan dirimu. Jangan berkata kotor. Jangan engkau berdebat pada yang tidak penting, berselisih. Jangan berpilaku menyimpang. Itu yang kita koreksi di sana. Silahkan berbekal. Allah tahu banyak orang mau berbekal. Kopernya itu silahkan besarin, bekalin materinya, baju persiapan. Tapi yang terpenting bukan itu, kata Allah. Yang terpenting itu koreksi dirimu. Wata zawwadu fa'inna khairazadi takwa. Bekal takwamu. Makanya sebelum berangkat, kita manasik tuh. Malam tahajud tingkatkan, baca Qur'an tingkatkan, itu bagian takwa. Nanti di sana dioptimalkan. Begitu pulang, lima anit takwa. Setelah dua hari, tiga hari, selesai di munah itu, kita simpulkan. Ada perubahan nggak? Itulah sifat takwa. Ketika pulang, berubah jadi baik. Yang tak baik, dikoreksi jadi baik. Itulah birrun. Melakat pada pelakunya, mabrurun. Ini yang dimaksud kalimat Nabi, Al-Hajjul Mabrur. Haji yang merubah pelakunya, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagi kita yang belum, atau tidak berhaji di tahun ini, maka diberikan jalan berbeda. Tapi ini bukan haji. Tetap haji lebih utama, karena ada ritual-ritualnya. Tapi ada substansi yang serupa, mabrur, membentuk karakter mabrur, walaupun belum ada kesempatan haji. Lewat apa itu? Awal Dhul Hijjah. Kita puasa. Bekali takwa. Di sana wukuf, di hari ke-9, waktu Saudi. Makanya disebutkan Yaum Siyam, Yaumi Arafatah. Puasa yang dilangsungkan di hari, harinya, saat orang-orang itu wukuf di Arafah. Hari di Arafahnya, tanggal 9. 9 waktu Saudi, 9 waktu kita. Di sana tanggal 9 wukuf, di sini kita tunaikan puasa. Sama persis puasanya, ya seperti halnya, perilaku orang-orang yang sedang wukuf. Dia merenung, dia koreksi. Jadi tidak seperti yang Ramadan, sifatnya. Tidak seperti yang Ayam Melbil, sifatnya. Bukan cuma sekedar tahan lapar, haus, terbit fajar, sampai maqrib. Semua puasa tidak begitu. Ada keistimewaannya, khusus untuk Arafah, esensinya koreksi diri. Kenali kekurangan, dan seterusnya. Malamnya takbir, saat di sana melontar jumrah esoknya, tanggal 10, di sini kita menyembeli. Sifat hewani. Hewan itu, diciptakan dengan nafsu. Jadi gambaran nafsu itu ada di hewan. Hewan tak punya takwa. Karena di sana melontar, sifat hewani nafsunya, di sini menyembeli. Dan kalimatnya setelah itu sama. Menghadap ke arah kiblat, mengatakan kalimat yang sama, ini, wajah, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud Allah di Quran surah 22, ayat 37. Di sana takwa, di sini takwa. Yang diterima yang sampai pada Allah itu, bukan berapa besar sapinya. Bukan berapa besar kerbaunya. Bukan berapa banyak darahnya. Yang diterima oleh Allah, kata Allah, takwanya. Ada perubahan nggak? Merasa lebih dekat nggak dengan Allah? Merasa meningkat nggak ibadahnya? Meningkat, mendekat, lebih dekat lagi, itu korubah. Semakin meningkat disebut kurban. Itulah sebabnya ibadahnya disebut kurban. Dari kata korubah, bukan korban. Kurban. Kenapa disebut kurban? Yang dimaksudkan, ketika kita berbagi, dan komitmen menjadi baik, dilihat standarnya setelah itu, menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Meningkat takwanya. Itulah mabrur. Sekarang kita lihat, sehari setelah hari tashrik, Jumat ini, Jumat deklarasi perubahan diri kita, bukankah kita di Jumat ini dipanggil untuk meningkatkan pikir? Coba dicek. Jadi lebih dekat nggak dengan Allah? Merasa meningkat nggak takwanya? Beruntung kita, Alhamdulillah, tinggal di Indonesia, karena semua bagian dasar kehidupan berbangsa, berbegara, dipaku dengan sifat takwa. Dipendirikan, Undang-Undang Sistiknas, nomor 20 tahun 2003, dari mulai pasal menimbang A sampai E, lima itu poinnya, poin kedua B itu sudah takwa. Undang-Undang Dasar, tahun 1945, mengamanatkan pada pemerintah, mengusahakan, melenggarakan satu sistem pendidikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Masuk tentara Sabta Marga, ada tujuh, nomor tiganya itu, adalah takwa. Kami tentara Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Masuk hakim, ada panca dharma, nomor satunya itu takwa. Dari takwa sampai tirta, satunya takwa. Kami hakim Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk polisi, teribrata, nomor satunya takwa. Kami polisi, negara kesatuan Republik Indonesia, yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu ukuran pendiri bangsa ini menginginkan, kita jadi orang baik sebelum pintar. Sebab pintar tidak baik, coaka. Korupsi itu banyak dilakukan oleh yang pintar. Pengelabuannya oleh yang pintar. Cuma karena gak ada takwanya sebagai amanat undang-undang, itu yang jadi problem. Nah kalau kita mengklaim negara muslim terbesar, setiap Jumat, pengingat pertama takwa halirin. bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu pulang Jumatan, betul gak takwanya ada tuh? Ada gak yang hilang sendal tuh? Baru keluar masjid. Itu kalau kita tunjukkan menjadi muslim yang benar, berubah jadi lebih baik, kurban dekat dengan Allah, itulah esensi manusia mabrur, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.